Jadi biar para musai bindaan kita itu sejahtera, mereka harus kita ajari joget. Boneka maskot kita ini harus bisa joget yang lucu, biar lebih interaktif dan menarik para janda. Khusus janda yang sedaransia, mereka harus kita beri baju renang. Beberapa bindaan kita memulai buka usaha produksi baju renang syari yang bisa dipakai untuk keliling kota. Agar dikenal masyarakat luas, maka maskot ini harus diarah keliling kota dan harus dimasak. Dengan kondisi para janda lansia ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk mereka memasak sendiri di rumahnya. Maka dari itu kita harus beri mereka pelatihan silat. Jadi silat ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Lazisabilila Terpadu. Sebuah sistem berbasis web yang salah satu fungsinya untuk memudahkan admin melakukan pendataan, pengontrolan, adek asu, yatim, dan duafa agar lebih giat menangis. Tentu tidak ya, kita tidak akan menggunakan ekspresi wajah menangis di maskot kita. Melainkan ekspresi penuh keceriaan yang bisa membuat lansia sakit menahun. Para lansia duafa yang sakitnya lebih dari setahun akan kita beri santunan berupa biaya hidup dan biaya berobat. Tak hanya itu, lansia sakit menahun ini rumahnya akan kita robokan, program bedah rumah akan dimulai dengan proses perobohan dan akan dibangun kembali menjadi rumah yang layak, unik, yang bisa. Memberikan inspirasi dan kesan positif bagi masyarakat luas, serta membawa dampak peningkatan kesadaran dan kepedulian. Demi kesejahteraan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai visi misi kita, memakmurkan masjid Allah dan menunaikan hak duafa. Sama alas di sekitar, manak berganti.